Intro Sule sayangkan sikap Teddy Banyak jelaskan meninggalnya Lina pada media Daripada kasih tau keluarga Komedian Sule menyayangkan sikap Teddy Yang tidak memberi penjelasan terkait kabar Meninggalnya Lina Zubaida Kadapun Lina Zubaida yang merupakan mantan istri Sule tersebut Meninggal dunia pada 4 Januari 2020 Teddy merupakan suami Lina yang baru Sampai hari ini tidak ada penjelasan untuk semua ini Malah dia Teddy ngomong dimediakan Ucap Sule di kediamannya di kawasan Tambun Bekasi Jawa Barat Rabu kemarin Selain belum mendapatkan penjelasan soal kabar Meninggalnya Lina Zubaida Sule bersama putranya Rizky Vivian juga mempertanyakan Belum adanya surat Meninggal Hanya saja Sule sebelumnya enggan mempermasalahkan hal ini karena masih dalam kondisi berduka Ya Kami positifnya karena suasana masih berduka Mungkin Ucap Sule Hal surat ternyata juga dirasakan oleh putra Sulung Sule dan Lina Rizky Vivian yang mempertanyakan sikap Teddy Yang tidak memberikan penjelasan detail kepada keluarga Bahkan Rizky Vivian mengaku kaget ketika mendapati ibunya sudah dibawa pulang dari rumah sakit Tanpa pemberitahuan sebelumnya Banyak yang bertanya kenapa baru sekarang Karena kami sudah fokus untuk memakamkan almarhumah Segala macam Kami benar-benar berduka Ucap Rizky Rizky berpendapat seharusnya Teddy membuka ruang diskusi kepada dirinya selaku anak dan pihak keluarga lainnya Iki cukup kaget ketika suami bilang mama sudah di rumah duka Setau Iki sesuai prosedur seharusnya ketika tahu almarhumah meninggal ada waktu 2 jam sampai 3 jam di ruang meyat uncapnya Setelah itu juga ada kumpul keluarga menentukan mau dikebumikan dimana Setelah ini harus apa Dan kalaupun di RS Al-Islam kemarin seharusnya ada surat Ujar Rizky Vivian Sebelumnya Lina Zubaida Diketahui telah meninggal pada 4 Januari 2020 Lina diketahui memiliki riwayat asam lambung kronis Namun belakangan Rizky Vivian melaporkan ke Polestabes Bandung terkait dugaan jangkalnya meninggalnya sang ibu Lalu bagaimana guys Terkait hal ini jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton